Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya pengorbanan Kita tahu spirit pengorbanan di zaman Rasulullah s.a.w Senantiasa terbateri dalam diri para sahabat dan tabiim beliau Sehingga tidak heran kemajuan dan kejayaan Islam bisa diraih Berkat pengorbanan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Namun 300 tahun setelah kewafatan Rasulullah s.a.w Mulailah satu era kegelapan yang mencapai puncaknya dalam masa seribu tahun Sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w Islam hanya tinggal namanya dan ruh pengorbanan menjadi hilang Dan keimanan yang hakiki terangkat hingga terbang jauh ke bintang suraya Kondisi ini sesuai dengan nubuatan yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim Surah Muhammad ayat 39 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ingatlah kamu adalah orang-orang yang dipanggil supaya membelanjakan harta di jalan al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi diantara kamu ada yang bakhir Dan barang siapa yang bakhir Maka sesungguhnya ia bakhir terhadap dirinya sendiri Dan Allah maha kaya dan kamulah yang fakir Dan jika kamu berpaling Dia akan menghentikan dengan suatu kaum selain kamu Kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kamu Sesuai dengan nubuatan dari ayat tersebut Dari hadis Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Dikatakan bahwa Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW Siapa yang dimaksud kaum Al-Quran itu Kaum yang lain itu Maka beliau bersabda Jika iman telah terbang ke bintang Suraya Seorang atau beberapa orang laki-laki Dari keturunan bangsa Parsi Akan membuanya kembali Maka Allah ta'ala Pada awal abad ke-14 sijriyah Telah mengutus Hadrat Masih Muhammad SAW Sebagai Isa Al-Masih Dan Imam Mahdi AS ke dunia ini Yang melaluinya Kemenangan Islam secara yang universal Akan terjadi Nah Adapun untuk tugas agung tersebut Pada zaman ini Hadrat Masih Muhammad SAW Menuntut pengorbanan harta dari kita semua Saat ini Panggilan dari Hadrat Masih Muhammad SAW Dapat didengar Melalui Khalifah Diyol Yang mengajak kita Untuk melakukan pengorbanan Dalam bentuk zakat Isah abad Canda ar Tahrik jadi Wakfi jadi Dan bentuk pengorbanan-pengorbanan lainnya Betapa beruntungnya Orang yang bersedia memberikan Sebagian kecil dari hartanya Di jalan Allah ta'ala Dan mereka akan mengwarisi kehidupan yang kekal Allah ta'ala menjanjikan Bahwa orang yang mengorbankan harta Di jalan Allah Tidak pernah sia-sia Dan tidak akan pernah menanggung kerugian Bahkan Allah ta'ala akan memberikan berkah yang luar biasa dalam kartanya Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 262 Masalul latina yunfiquna amwalahum fisa bilillah Kamathali harbatin ambatat sabah sanabin Fikulli sumbulatin mi'at wa habbah Perumpamaan orang-orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah ta'ala Laksana satu biji yang menungguhkan 7 bulir Dalam setiap bulir terdapat 100 biji Dan Allah ta'ala melipat gendakannya bagi siapa yang dikendakinya Dan Allah maha luas maha mengetahui Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pentingnya pengorbanan harta dapat kita fahami dari kitab suci Al-Quran Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perintah pengorbanan harta yang disakat Itu senantiasa bersamaan dengan perintah ibadah yang paling penting yaitu sholat Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menekankan masalah sholat Maka perintah infakusabillilah juga ditekankan Para sahabat Rasulullah s.a.w. wa s.a.w. Berkat pengorbanan mereka dan gejolat rasa cinta yang tiada duanya Telah meraih hidupkan fanafillah dan panafir Rasul Amalan mereka telah membuktikan bahwa sesungguhnya Era Rasulullah s.a.w. adalah era emas dalam sejarah dunia Manakala ada tuntutan pengorbanan harta Maka perah sahabat berlari dan membawa apa saja dari rumahnya Lalu mereka persembahkan ke hadapan Rasulullah s.a.w. Pada satu kesempatan Hazat Umar dan Hazat Umar membawa harta dari rumahnya Maka Rasulullah s.a.w. bertanya Wahai Umar, apa yang kamu bawa? Maka Hazat Umar menjawab Wahai Rasulullah s.a.w. aku datang membawa separuh harta Demikian pula ketika hadat Abu Bakar r.a.w. ditanya oleh Rasulullah s.a.w. Maka beliau menjawab Wahai Rasulullah s.a.w. aku datang membawa seluruh harta Dan aku tinggalkan Allah s.a.w. dan Rasulnya di rumahku Begitu pula hadirin dalam sejarah Ahmadiyah Nampak jelas bahwa jemaat Al-Khwarin ini mengucapkan Mabai atas seruan yang keluar dari Imam Zaman Hadrat Masih Maudah alaihissalam Dan menyumbuhkan kembali contoh pengorbanan harta di masa permulaan Islam Dimana Hadrat Masih Maudah alaihissalam mengorbankan seluruh harta beliau Untuk meninggikan Islam Disana para sahabat dan jemaat beliau yang mutlis Juga memperlihatkan kelahanan seperti para sahabat Rasulullah s.a.w. di masa awal Mereka mempersembahkan pengorbanan yang sulit ditandingi oleh dunia Kita mengenal Hadrat Mulana Hakim Nuruddin dan Daburandu Yang paling pertama beat kepada Hadrat Masih Maudah alaihissalam Dan beliau menjadi Khalifat Masih berkat keikhlasan dan pengorbanan beliau yang tiada tuanya Beliau mempersembahkan seluruh hartanya kepada Hadrat Masih Maudah alaihissalam Dalam sejarah Ahmadiyah terdapat begitu banyak contoh-contoh pengorbanan Seraya mengucapkanlah baik terhadap seruan Sayyidina Hadrat Masih Maudah alaihissalam Kita ketahui contohnya Hadrat Ahmad Jansayidah Nusrat Jahan Begau Beliau berjanji ribuan rupiah untuk membangun Minara Kulmasih Dan beliau menjual rumahnya yang didergi Kemudian seluruh uang hasil penjualannya dibayarkan Kita juga membaca ketika Hadrat Masih Maudah alaihissalam Merecanakan pembangunan Minara Kulmasih Hadrat Sadikhan Shahib Sialkoti Menjual seluruh peralatan rumah tangkanya Kecuali satu ranjang saja yang disisakan oleh beliau Seharga 300 rupiah Dan seluruh uang yang diserahkan kepada Hadrat Masih Maudah alaihissalam Atas hal itu Hadrat Abdas Masih Maudah alaihissalam mengatakan Tuhan telah memperlihatkan peladan Hadrat Abu Bakar Mendengar hal itu Beliau kembali ke rumah Dan menjual ranjang yang tadi disisakan itu Kemudian seluruh uang yang dibayarkan untuk janda Kemudian contoh lain Hadrat Musyia Rekan Shahib Adalah sahabat yang kondisinya sangat miskin Namun beliau kapanpun mendapati surat Kemudian beliau akan berjalan untuk datang kekali Sebagian besar perjalanannya ditempu dengan jalan kaki Supaya ada uang yang tersisa Agar bisa dibayarkan untuk janda kejemahan Beliau mengumpulkan uang tiap bulan Beliau berniat dalam hati Bahwa setelah uang yang terkumpul Kemudian akan beliau tukarkan kebentuk pon Dan diserahkan di Hadrat Musyia Rekan Shahib Namun ketika sejumlah pon terkumpul Beliau menangis Merintih Karena ketika pon itu terkumpul di Beliau Hadrat Musyia Rekan Shahib Sudah wafat Inilah merupakan contoh agung keikhlasan seorang sahabat Musyum Dalam membayar janda Beliau lebih baik berjalan kaki Datang ke masjid di Kabian daripada tidak membayar janda Lalu ada satu lagi sahabat Musyia Rekan Shahib Lalu ada satu lagi sahabat Hadrat Musyum Yaitu Ayahanda dari Maulana Rahmat Ali Radha Beliau berusaha menjadi pendaftar wasiat yang pertama Padahal kondisi ekonomi beliau itu sangat-sangat sederhana sekali Beliau mengumpulkan sejumlah uang Untuk membayar uang muka Sebagai pendaftar wasiat pertama Dan beliau diterima oleh Hadrat Musyum Sebagai musya yang pertama Kita lihat berkahnya Putra beliau Maulana Rahmat Ali Menjadi membalik pertama yang diutus ke Indonesia Dan namanya senantiasa akan dikenang selama-lamanya Saya pribadi Pernah tugas di seluruh selatan Ada seorang ibu yang cukup sepul Bekerja di ladang hanya dengan mengandalkan tanaman biji mentenya Beberapa coklatnya dan hasil kebun lainnya yang tidak seberapa Namun Karena ia sangat muklis Ia dawam dalam membayar candangnya setiap bulan Satu hari Di kampungnya terjadi angin puting beliau Dimana rumah yang ada di sekeliling rumah beliau itu roboh Bahkan ada yang terbang terbawa angin Tapi kita lihat bagaimana rumah beliau Tidak terjadi apa-apa Rumah beliau utuh Wah hasil inilah Orang-orang muklis dan para mujahid yang bertemu hadat masimun alaih salam Yang terbukti sebagai jemaat afurim Dengan pengorbanan-pengorbanan dan amal-amanya Kini dengan karunia Allah Ta'ala Jumlah orang yang melakukan pengorbanan demikian sudah mencapai ratusan ribu bahkan jutaan Saat ini Bekat pengorbanan-pengorbanan harta tersebut jemaat Ahmadiyah telah berada di 213 negara Dan untayan sejarah ini masih terus akan terus berjalan Hadirin yang saya muliakan Sebagai penuntut Saya ingin menyampaikan seruan adat masimun alaih salam Berkenaan dengan pengorbanan Beliau bersabda Untuk mencapai kemenangan Islam memerlukan pengorbanan kita Apa itu pengorbanan? Pengorbanan adalah kematian pada jalan Allah Ta'ala Yaitu untuk kemajuan Islam dan kehidupan Islam Kehidupan orang Islam serta terwujudnya Gendak Allah Ta'ala Fatih Islam Juhani Hazain Kolom 3 Alaman 33 Adat masimun alaih salam juga bersabda Sekarang adalah waktunya untuk mereka yang merasa dirinya sebagai pengikutku Untuk membantu jemaat ini dengan hartanya Setiap orang yang telah menerima bayat harus membantu sesuai kekuatannya Sehingga Allah Ta'ala juga akan membantunya Apabila bantuan yang diterima secara teratur setiap bulan walaupun sedikit Adalah lebih baik daripada memberikan hanya kadang-kadang saja Ketulusan seseorang hanya dapat dinilai dengan jasa pengorbanan yang diberikannya Inilah waktu untuk membantu agama Penuhilah keperluan-keperluannya Manfaatkanlah waktu ini karena waktu seperti ini tidak pernah akan kembali Kislinu Rohani Hazain Koromus 19 Alaman 83 Kesimpulannya adalah pengorbanan harta adalah salah satu cara untuk mencapai kemajuan rohani Di jemaat ini Amin Allahumma amin Wa akhirul da'awana Anilhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!